Hai Losing time I fading fast I just wanna make it last try to let go of the past I close my eyes and praise the blast sleepless nights and how they start podcast sabar bang iya abang jangan nikah dululah udah lah taruh aja yuk tapi teman-teman kalau kalian aku misalnya lah aku aku orang kan kamu nikahkan satu kali tapi kalau kalian misalnya mau nikah Hai langsung aku punya istri tiga itu ada mau enggak sama aku nanti hari kita piralkan Indonesia ini nikah dan aritimikas kali tiga satu panggilan ada mau enggak otw langsung cek hijenya kalian cek aja hijenya Kiki Fatmawati Hai kapan main-main ke Medan nantilah main ke Medan makanya Hai nama ceweknya sekarang siapa Bang Rian buatlah podcast Bang ya kita buat podcast ya jangan dibahas lagi jangan diingat lagi jangan kau sebut-sebut terus dah berapa kali kubilang masih juga kau bandel ke mana lah orang ini nanya-nanya Bang abang udah punya pacar belum abang udah punya pacar belum sapa mantan abang dulu kenapa abang kalau misalnya gini aku cerita ini sekarang jadi orangnya semua tahu rasa traumanya pasti banyak besar Oh besar kali makanya aku sekarang bukannya apa ya ya aku jujur aja sekarang ya banyaklah alhamdulillah cewek-cewek yang masih yang mendekat sama aku tapi tapi ya aku kadang merasa sedih ya orangnya aku orangnya cek aku tapi nggak terbalasku karena ada hibuan gitu sama Bang kalau diunggah di suara tangisan istri Indonesia mungkin bisa setiap bintang malam main-main main-mainlah ke Jakarta aku bisa sih punya pacar itu enggak orang kampung sendiri itu kayak misalnya aku punya pacar orang Jakarta punya istri ya aku udah bilang ini aku kali ini enggak main-main konnya course nikah jujur ada pun nanti Hai ada pun nanti teman-temannya aku kenal sebulan ya ini karena sebulan habis itu aku langsung aja terbaik Bang semoga nanti dapat penggantinya itulah teman-teman ya jadi aku enggak jujur teman-temannya aku ini sumpah demi Allah dengan Allah aku tuh karena mau tahu juga perjalanan hidupku ya ini perjalanan hidup mungkin orang-orang segini itu tahu aku itu enggak se-enggak orang senang gitu enggak orang senang aku aku dulu jajanku satu hari kalau malam 5000 sampai baru-baru satu tahun lebih ini aku jajanku udah agak besar karena aku alamu jadi youtuber karena aku sabar gitu aku enggak merokok aku enggak buros aku asal dapat kerjaan kayak gini pun aku pernah bilang capek enggak pernah ngeluh gitu aku kerja dulu ya teman-teman ya kalau kalian tahu aku tuh nyat mau beli HP di handphone di handphone itu aku bawa becak kokan becak yang bawa becak tapi bawa kayu itu perjalanan sekitar satu jam setengah ke kota bakal itu bawa kayu saking beratnya setang becak itu aku tahan setangnya pakai lutut pakai jeket pakai hiram hitam itu betalkan sampai hitam badanmu kulit-kulitku itu dulu aku bakal pakai becak ngantar-ngantar jumuh orang pakai ngantar-ngantar kayu baru zaman ku aku sekolah di aku sekolah di apa namanya di di Medan di kisaran aku sekolah aku kerja ngantar-ngantar gas ngantar-ngantar gas di warung-warung orang ya di desa tinjuan dimana-mana di serendaz itu aku ngantar-ngantar gas jadi 30 ribu keleng-keleng kalau udah pulang sekolah keleng-keleng warung orang ngantar-ngantar gas ada lima yang kosong aku angkat aku angkat ke mobil gitu-gitu di uang-uang diri tambahan aku baru setelah itu aku sekolah lagi separuh aku sekolah di Medan separuh aja aku sekolah di itu aku aku misalnya ayahku ngasih diriman itu aku nggak mau kali dulu kita minta ngolong-ngolong kecilnya sedih gitu iya kalau aku jadi orang besok punya sekolah kalau nggak jadi orang ayahku udah nyari-nyari uang atau nggak jadi itu sedih rasa itu orang tua kita capek gitu loh disana mikir-mikir kita nyari kerja apalagi kerjanya cuma ayahku sendiri gitu ya teman-teman ya jadi aku berpikir kayak mana ya biar aku bisa jalan ku sikit nggak membeli banyak orang tua kalau di Medan semangat aku ada kerjaan dulu disitu aku makan ya teman-teman ya makan itu sampai nyari kos ini nyari kos lu ya nyari kos nyari kos itu aku yang jauh dari kampus tapi gratis cuma bayar token sebulan 50 ribu jadi berkurang lah misalnya aku ngekos 300 ribu sebulan jadi juga banyak orang tua